Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Allah tuh tau banget loh kamu lagi capek. Allah tau kamu udah gak kuat banget sama keadaan kamu sekarang. Allah tau kamu udah stres banget sama orang-orang yang terus menerus menuntut kamu ini dan itu tanpa memperdulikan hati kamu, capeknya kamu, maunya kamu, kebutuhan kamu, dan segala sesuatu hal tentang dirimu yang mereka kesampingkan demi kepentingan mereka. Hei, tapi sadar gak sih kalau ternyata kamu tuh bermanfaat banget buat mereka, meski memang sikap mereka di hidup kamu itu berlebihan. So, tugas kamu sekarang adalah lebih mendisiplinkan waktu untuk diri kamu sendiri. Diri kamu tuh butuh jeda, butuh di-refresh biar bisa menerima setumpuk masalah-masalah yang akan terus ada. Jiwa kamu tuh butuh detoksifikasi biar ada ruang baru yang bisa bikin pikiran kamu, mood kamu jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga kamu bisa lebih siap untuk menerima hal-hal baru. Ada pepatah yang bilang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Jadi, congratulations ya buat kamu. Mandang masalahnya, coba pakai kacamata iman yuk. Biar apa, biar hati kamu jauh lebih tenang. Karena gak ada tuh takdir yang salah, cuma pikiran kitanya aja yang loadingnya lama untuk menyadari hikmah dari setiap perkara. Selamat terus menebar manfaat. Lelahmu, insyaallah jadililah.